Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sekarang open sharing channel akan online match dan juga tentunya kita akan match squad lawan kita terlebih dahulu wow 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 ada opasion human yang 100 walah ini mah 98 plus semuanya ngeri 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 dan juga tentunya disini gue akan langsung aja menggunakan formasi 442 ya teman-teman semua karena disini gue akan langsung aja mereview si safi sali teman-teman semua epic tekepik kepik gratis teketis ketis dari konami kemudian teman-teman semua ini adalah racikan terbaik teman-teman semua dari safi sali nah disini ada racikan otomatis dan juga tentunya ada racikan open sharing channel dimana teman-teman semua kalau kamu ngikutin racikan open sharing channel disini gue udah naikkan kecepatan kekuatan tendangan dan juga tentunya stamina dari safi sali sehingga teman-teman semua akan lebih ngeri 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 sih teman-teman semua si safi salinya dibandingkan kamu menggunakan racikan otomatis dimana kalau kamu menggunakan racikan otomatis teman-teman semua kecepatannya cuma 79 aja dengan kekuatan tendangan yang masih di 91 sehingga teman-teman semua menurut gue ini adalah racikan safi sali yang terbaik dengan offensive awareness 90 penyelesaian 94 ditunjang dengan kekuatan tendangan 92 kecepatan akselerasi udah 80 plus dengan stamina 80 ini udah ngeri ngeri banget sih Untuk racikan si Shafi Salihnya Ngeri Oke disiarkan langsung dari Sedan utama Bukit Jalil Malaysia Terjadi pertandingan antara Santos FC dan juga tentunya AC Milan Dan disini teman-teman semua Gue akan langsung aja mereview Shafi Salih Legenda dari Malaysia Teman-teman semua dengan gaya permainannya Adalah pencetak pintar teman-teman semua Kita akan lihat apakah Si Shafi Salih ini itu mainnya ngeri-ngeri Atau enggak dan BTW Teman-teman semua Shafi Salih ini juga pernah Bermain di Indonesia teman-teman semua Di musim 11 2012 Main di Pelita Jaya dan di musim 2013 itu mainnya Di Arema Kronus walaupun di pertengahan musim Dipinjamkan kepada Johor Darul Takzim dan sampai 2017 Mengikat kontrak dengan Johor Darul Takzim dan tentunya Teman-teman semua disini kita akan langsung aja Mencoba untuk memaksimalkan ya Teman-teman semua Shafi Salih ini Dan juga tentunya disini gue sengaja Menggunakan formasinya itu 2 penyerang Karena tentunya gue itu sebenarnya Lebih suka penyerang-penyerang yang Bertipikal pemburu gol Nah disini sayangnya Shafi Salih ini gaya permainannya itu Masih pencetak pintar Jadi untuk memaksimalkan dari si Potensi dari Shafi Salih ini Teman-teman semua gue Menggunakan 2 penyerang 1 pemburu gol Deddy Grobak Tekabak-kebak Dengan Shafi Salih Kita akan lihat teman-teman semua Kira-kira gacoran Shafi Salih Atau Deddy Grobak Tekabak-kebak Yang versi epic Tekapik-kepik Termantul-mantul Langsung saja disana Masih ada Opasion Humin Kita berikan kepada Shafi Salih Namun dipotong kembali oleh Markuinyos Tekanyos Di sana Masih ada Mbappe Tekapik-kepik Mencoba membangun pola penyerang kembali Namun disana Masih ada Laimer Tekemer-kemer Disana masih ada Hernandez Mencoba membangun pola penyerang kembali Dari kaki-kaki kembali Teman-teman semua Disana Kevin Berikan kepada Mbappe Waduh Waduh Disana Bellingham Mencoba berikan tendangan Hampir saja Dan juga tentunya Kita lakukan fast counter attack Teketek-ketek Dipotong kembali oleh Hakimi Namun disana Ada bola give away Ya Shafi Salih Lari sedian Manis-manis Pesanah Primadona 1-2 Bersama Deddy Grobak Disana Grobak Aduh Kita berikan stunning shoot Teka-shoot Termantul-mantul Terminator Nah ini nih teman-teman semua Gue rencananya Pengen masing ke Shafi Salih Tapi dua orangnya itu Teman-teman semua Udah ngehalangin Sudut masing dari Shafi Salih Jadi mau gak mau Teman-teman semua Gue langsung menggunakan stunning shoot Teka-shoot Teka-shoot Dengan Deddy Grobak Teka-kebak karena sedang kosong melompong Dan kalau kamu lihat Teman-teman semua Perbedaannya Pencetak pintar Dengan pemburu gol Teman-teman semua Dimana Si pencetak pintar ini Dia itu lebih ke belakang ya Teman-teman semua Lebih nunggu bola terlebih dahulu Makanya Teman-teman semua Kalau kamu ingin mencari penyerang Yang bisa memantulkan Ya kamu bisa memilih Antara fox in the box Atau target man Tapi gue lebih suka Menggunakan pencetak pintar Teman-teman semua Untuk menjadi pemantul Karena tentunya Kalau target man Agak sedikit telat sih Untuk maju ke depannya Dan juga tentunya disana Masih ada Savi Sali Oh dapet bola giveaway Disana Savi Sali Dengan pressing Tekasing-kesing Termantul-matul Terminator Gue kaget loh Teman-teman semua Tiba-tiba Mas Rudinya itu telat ngoper Teman-teman semua Dan langsung dipressing Sama Savi Sali Dan juga tentunya Malah jadi bola giveaway Dan pressing Tekasing-kesing Finishing Savi Sali-nya Udah gak perlu diragukan lagi Teman-teman semua Karena tentunya Gue ngeracik si Savi Sali ini Teman-teman semua memiliki Finishingnya itu Lebih dari 90 Jadi kalau ada bola-bola giveaway Kayak gitu Tiba-tiba mendapatkan Pulang kayak gitu Gue udah gak kaget lagi Teman-teman semua Dengan menggunakan Tendangan Savi Sali Karena tentunya Akurasinya pasti terjaga Ditunjang dengan Finishing yang lebih dari 90 Langsung saja Teman-teman semua tuh Bisa kamu lihat Teman-teman semua Si Savi Sali ini Enak banget Untuk dijadikan pemantul Disana Savi Sali Berikan sonic shoot Tershoot Termantul-mantul Gila-gila-gila Pakai kaki kiri ya Savi Sali Gue kira dia kaki kanan loh Teman-teman semua Dan juga tentunya Disana Nakamura Kita berikan kembali Kepada Savi Sali Aduh dipotong kembali Disana Leimer Tekemer-kemer Kita mencoba Membangun pola penyerang Kembali Teman-teman semua Agak sedikit mundur Sedikit teman-teman semua Supaya merenggangkan defense Dari lawan Open Sharing Channel Disana kuadadol Kita berikan kepada Leimer Kita berikan stunning shoot Namun dipotong kembali Oleh lawan Open Sharing Channel Ngeri Ngeri-ngeri Btw Savi Sali ini ngeri-ngeri juga sih Teman-teman semua Akurasi tendangannya bagus Dan juga tentunya Offensive awarenessnya Udah bisa nyampe 90 Dan untuk racikan gue ya Gue udah racik si Savi Sali ini Lebih dari 80 Kecepatannya Sehingga teman-teman semua Dalam mencari peluang Dia lebih enak lagi Disana Savi Sali Itu enak banget pak Untuk dijadikan pemantul Teketul-ketul Dan disana masih ada Opa Sion Humin Kita mencoba Mencari kawan terlebih dahulu Berikan kembali Kepada Opa Sion Humin Namun dibaca kembali Disana Opa Berikan kepada Savi Sali Gak bisa nyundul pak Ampun Disana ada Savi Sali Dipotong kembali Lawan Open Sharing Channel Dan langsung saja Teman-teman semua Disana fast counter attack Teketek Disini juga gue Pakai Nakamura ya Nakamura ini hanya Khusus akun-akun Yang region Jepang Jadi bagi kamu Yang regionnya global Teman-teman semua Gak akan bisa mendapatkan Nakamura langka ini Langsung saja Kita berikan kepada Savi Sali Gitek sedikit Aduh Dia ini udah ada Double touchnya Atau belum ya Teman-teman semua Soalnya gue tadi Pengen pake double touch Tapi gak keluar Double touchnya Langsung saja disana Masih ada laymer Kita mencoba Berikan kembali Aduh Gitek sedikit Kita cari posisioning Savi Sali Disana Savi Sali Berikan placing Namun dipotong kembali Lawan Open Sharing Channel Sebenernya Savi Sali ini udah punya Skill sundulan sih Teman-teman semua Cuma Karena tinggi badannya itu 168 Jadi ya agak sedikit berat sih Untuk mendapatkan bola sundulan Apalagi ini Back-back lawan gue Ini 185 plus Jadi agak sedikit berat juga Untuk adu heading Teman-teman semua Dengan Savi Sali Disana Savi Sali Dipotong kembali Lemah Serudi Tapi gak apa-apa Teman-teman semua Kita kembali Berikan kepada Savi Sali Disana Savi Sali Kita keli-keli Termantu-mantu Terminator Bisa kamu lihat Teman-teman semua Dengan offensive awareness Yang bagus Speed akselerasi Yang pas Ngebuat si Savi Sali ini Teman-teman semua Selalu membaca peluang Dengan bagus Sehingga teman-teman semua Membuat kedudukan Menjadi 3-0-0-0 Termantul-mantul Dan juga tentunya Kita akan langsung aja Melihat selebrasi Dari Savi Sali Tapi kok selebrasinya Kayak gini pak Aduh 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 Padahal aku baru ingin Melihat selebrasi Dari Savi Sali Ternyata teman-teman semua Lawanku Kayaknya sih kabur Kalau udah kayak gini Ampun Ampun Dan secara overall Teman-teman semua Menurut gue Savi Sali ini cukup bagus Untuk dijadikan seorang penyerang Teman-teman semua Tapi balik lagi Gue saranin sih Kamu menggunakan Metode 2 penyerang Karena tentunya Savi Sali ini Gaya permainannya Fox in the box Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton